Halo Sobat Investasi, kembali lagi bersama saya Buntur Trisulaji di channel Buntur Property Ya Sobat Investasi, sekarang ini saya lagi bersama Bang Mandiri ya, bersama Mas Sabta Kita akan membahas seputar tentang KPR nih Bagaimana sih langkah-langkah membeli rumah supaya bisa cepat di-approve oleh Bang Mandiri salah satunya ya Terima kasih dong Nah ini kita lagi ada di Kota Sutra nih, Kota Sutra Bapak Ibu kalau yang mau survei-survei Kota Sutra bisa langsung hubungi Buntur ya Nanti Bangnya bisa pakai Bang Mandiri nih yang approvenya bisa cepat Dan yang pastinya bisa dibantu ya, terasa betul ya Betul, nah saya mau nanya nih pertanyaan yang pertama nih Mas Sabta ya Bagaimana sih supaya konsumen itu bisa cepat di-assese oleh Bang Nah untuk kategorinya itu biasa ada 3 kategori Yang dimana, yang pertama itu B-checking sih Di awalnya B-checking itu harus clear Yang dimana tidak ada histori tunggakan macet yang sedang berjalan Kemudian untuk kalau bergawai itu harus kariran tetap Dan yang ketiga poinnya itu harus income-nya mencukupi Yang dimana DBR-nya minimum 50% dari penghasilannya sebagai kemampuan bayarnya Seperti itu, atau bisa dibilang 50% dari income itu sebagai kekuatan mengangsur Seperti itu Oke jadi dari gaji itu kemampuan mengangsurnya 50% Iya Oke oke, tapi kita banyak sekali nih menemukan konsumen-konsumen yang ternyata dia ada angsuran Nah itu bisa dibantu enggak kira-kira? Nah kalau untuk angsuran itu sendiri, kalau memang dari debiturnya bersih untuk menambah DP Kita tuh ada program namanya di sini Instant Approval Oke Yang dimana dengan DP 15% Nah itu bisa melanjutkan Instant Approval dengan syarat Harus punya rekening menggiri aktif dalam 90 hari terakhir Dengan saldo itu kurang lebih 1 juta per bulannya Yang dimana nanti kita bisa Instant Approval Income berdasarkan pengakuan Dan secara DBR akan lebih besar yaitu 70% dari penghasilan Seperti itu Oke cukup jelas ya teman-teman jadi kurang lebih seperti itu Nah kalau misalnya kita sering banyak menemukan konsumen-konsumen karyawan kontrak nih Jadi statusnya pekerjaan karyawan swasta dan kontrak itu bisa dibantu enggak sih? Ada minimal-minimal tahapannya enggak? Untuk saat ini di Mandiri untuk karyawan kontrak sendiri belum bisa diakusisi Karena secara ketentuan manual produknya di Mandiri Belum masuk kategori nasabah yang bisa diakusisi di KPR bagi Mandiri tersebut Ada solusi lain biar bisa ACC? Untuk solusi lain harus jadi karyawan tetap Kalau usaha bisa dibantu enggak kira-kira? Untuk usaha kita minimum itu seharusnya usahanya harus jalan kurang lebih 2 tahun Oke Kemudian itu biasanya kalau usaha itu ada margin ya Yang dimana itu biasa 10 paling rendah itu 10% dari bruto nya dia sebagai penghasilan bersih Kalau paling tingginya 30% Kayak gitu sih 10, 15, dan 30 biasanya Oh oke jadi pengakuannya itu lebih kecil ya? Lebih kecil ya, aksempasi ingkat Tapi yang pastinya kita pasti bantu maksimal ya? Bantu maksimal Supaya Bapak Ibu bisa punya rumah secara ketat nih tentunya Dan tadi yang kita bilang ya ada program misan approval juga ya? Simpel dokumen aja Oke nah program Tapi hanya untuk karyawan untuk lagi bubannya Untuk karyawan-karyawan saat ini masih ditutup Oke berarti untuk program karyawan itu ada namanya program misan approval ya? Jadi Bapak Ibu kalau memang banyak pinjaman gitu kita juga bisa bantu supaya bisa terus cepat Tapi dengan syarat bi-checking nya bagus tentunya ya gitu Nah tapi ada solusi lain gak sih misalnya kita menemukan konsumen yang call 5 atau call 4 Atau kredit macet itu bisa dibantu gak kira-kira? Untuk call 5 ataupun call 4 itu untuk syaratnya apa namanya Kalau misalkan fasilitasnya part kredit itu kita bisa bantu Poinnya harus dibayarkan dengan jumlah tunggakan itu maksimal 5 juta Dan bisa diproses di bulan berjalan yang sama Tapi kalau misalkan fasilitasnya lebih dari 5 juta Dan fasilitasnya bukan kartu kredit Harus dibayarkan terlebih dahulu Yang dimana itu kita harus menunggu 6 bulan lancak dulu Seperti itu dan itu dilihat dari histori pembayaran dari selik OJK nya 6 bulan lancak Nah oke Bapak Ibu jadi udah paham ya Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir yang bi-checking nya jelek nih Bisa diproses dengan syarat melunasi Nah untuk kartu kredit sendiri dengan limit maksimal 5 juta itu bisa diproses dengan syarat melunasi percepat Kemudian bulan berikutnya sudah bisa diproses Kecuali lebih dari 5 juta utang-untangnya dan di luar kartu kredit Itu juga bisa dibantu ya Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu melunasi pinjamannya terlebih dahulu Kemudian minta bukti lunas dan 6 bulan kemudian baru bisa diproses Nah di kota sutra sendiri ini kita ada unit-unit yang inden juga nih Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu sambil nunggu be-check nya bersih Bapak Ibu bisa sambil beli rumah dan mencicil DP nya dulu Jadi setelah 6 bulan atau 1 tahun Bapak Ibu bisa proses KPR nya seperti itu ya Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu Nah sekarang sama Sabta nih saya mau tanya nih Kalau dengan kita kan ada unit-unit di Rotterdam ya Dengan harga rumah di 635 jutaan kurang lebih Nah kira-kira itu kalau penuh 20 tahun itu kira-kira langsungan di berapa ya Kurang lebihnya kalau 620 sekitar 4 jutaan nih Langsung sekitar 4 juta Oke Kemudian itu dengan minimal gaji berapa Kalau langsungnya kalau ambil kita di BR 50% income bersihnya kalau bisa di angka 9 juta Di angka 9 juta Nah Bapak Ibu jelas ya Jadi kalau Bapak Ibu mau nambil rumah ya dimanapun rumahnya Intinya di BR nya itu kita dihitung 50% ya Keseluruhi PNS ya kalau PNS berapa Kalau PNS tergantung dari segmen gaji Kalau di mandiri itu kalau misalkan gaji di atas 10 juta itu 60% Di BR nya kalau di atas 30 juta itu 70% Sekitar 70% ya Jadi Bapak Ibu nih yang PNS ya bisa ngambil rumah kemungkinan asesinya juga lebih besar Tapi jangan khawatir nanti Bapak Ibu sebelum ngambil rumah kita akan diskusi bersama ya Jadi baiknya seperti apa akan kita arahkan supaya Bapak Ibu nggak sia-sia nih Pada saat membeli rumah Betul Karena banyak sekali ya Yang kejadian ternyata uangnya halus Boking fee-nya hilang Karena memang datanya bermasalah Nah jadi kalau di kita ini kita akan kelihatan dulu permasalahannya Baru Bapak Ibu booking dan pilih unitnya Seperti itu Untuk menghindari sia-sia itu ya Betul Nah terus kemudian saya mau nanya lagi Saya cuman lupa ya Mungkin Mas Akta bisa tambahin Arimah Gak ada ya Gak ada ya Untuk program dari Mandiri sendiri nih di bulan Agustus dan September ini kira-kira programnya apa ya September kita belum ada Tapi kalau untuk Agustus kita ada suku bunga yang cantik yang dimana 370 fix 5 tahun Dengan minimum 10-15 tahun Dan suku bunga berjenjang 317 867 867 Sama 967 Seperti itu Oke jadi emang saat ini Bank Mandiri lagi di Jepang ya Untuk suku bunga paling murah nih Jadi Bapak Ibu angsurannya bisa ringan banget nih kalau pakai Bank Mandiri Kalau Bapak Ibu penasaran bisa juga langsung suruh back ke sini ya ke Kota Sutra Hubungi nomor yang ada di bio-nya nanti Kemudian nanti kita akan diskusi langsung ya dengan Mas Akta Mas Akta ini dari Bank Mandiri mana? Kita area Gading Serpong Area Gading Serpong tapi sering kesini ya berarti ya Jadi Bapak Ibu kalau mau kunjungan bisa langsung lihat rumahnya dan diskusi dengan banknya langsung Salah satunya adalah Bank Mandiri yang selama ini kita pakai dan memang prosesnya sangat cepat nih Bapak Ibu Oke Mas Akta saya mau nanya lagi nih Apa tuh? Oke konsumen misalnya yang booking fee nih dengan rumah yang ready yang saat ini ready Biasanya dari Bank Mandiri itu prosesnya berapa lama? Nah ini pasti banyak sekali yang Bapak Ibu pengen tanyakan hal itu sih Untuk proses sih sebenarnya kita 4 masa dikerja Oke Yang dimana dokumen itu lengkap 4 masa dikerja Dari dokumen diterima 4 masa dikerja Yang penting dimintunya gampang dihubungin Kantor yang udah dihubungin Sampai pekerjaan sekotaknya tidak dapat dihubungin Oke berarti itu menengan 2 minggu aja ya? Nah jadi cukup menen proses 2 minggu Bapak Ibu sudah kamu untuk asesi atau pindahnya Itu tercepatnya ya? Tapi ada permasalahan-permasalahan khusus sehingga proses KPR lebih lama ya? Biasanya kendalanya di kantor sih Oh kayak tempat kerja nggak langsung ketika di verifikasi nggak langsung angkat ya? Kadang ada beberapa perusahaan yang ketika dikonform tidak mau mau ngangkat telepon Konformasi dan harus melakukan email Ketika menunggu balasan emailnya ini kadang yang relatif lama dari kantornya Tapi yang pasti ada solusi ya berarti ketika di kantor nggak bisa dihubungin Kita bisa email korporatnya ya? Oke nah terus faktor kedua adalah konsumen juga ya? Ketika di verifikasi juga harus tepat jawabnya ya? Iya, dibakar dengan telepon Oke dan yang ketiga keluarga yang bisa dihubungin mungkin? Keluarga tidak serumah Keluarga tidak serumah ini penting juga ya Bapak Ibu untuk verifikasi Mengkonfirmasi bahwa memang Bapak Ibu sedang benar lagi melakukan proses KPR Salah satunya di bank mandiri ya? Betul Oke Bapak Ibu ya kurang lebih seperti ini dulu informasinya Jika Bapak Ibu ada pertanyaan tambahan bisa langsung komentar ya di YouTube ini Dan jangan lupa like dan subscribe agar YouTube ini makin berkembang Dan Bapak Ibu jika mau KPR proses di perumahan yang lain juga bisa ya Melalui bank mandiri Gading Sepong ya tentunya ya Nanti tinggal hubungi aja nanti kita bantu prosesnya 100% Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan salam investasi cerdas Terima kasih 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 Terima kasih